Intro Bismillahirrohmanirrohim Intro Kemarin di barokatul litiba kita terangkan ya bagaimana hati ini supaya bercahaya Dengan membaca Al-Quran, dengan tadabur, dan tartil, dan lain sebagainya Dengan zikir kepada Allah, dengan adab, hudu, ya, hadir hatinya, dan lain sebagainya Nomor tiga, bangun malam Diingat dosanya, teteskan air matanya Jangan malu-malu, akui semua dosanya depan Allah sambil meneteskan air mata sambil meminta maaf kepada Allah Ini amalan-amalan yang bisa membuat hati kita bercahaya Dengan cahaya iman Dan apabila hati seseorang bercahaya, itu ada tanda-tandanya Kalau belum ada tanda ini, berarti masih belum ada cahaya di dalam hati kita Ada tanda-tanda Tanda-tandanya Yang pertama, tanda-tandanya adalah Takut kepada Allah di dalam kesendiriannya Walaupun tidak ada orang yang melihatnya Rata-rata kan orang tidak maksiat karena takut malu sama manusia lainnya Tetapi kalau dalam kamar sendirian, bebas dia merdeka melakukan apapun Karena apa? Tidak akan ada orang yang tahu Aman ya Apalagi dunia dalam genggaman sekarang Mau apa disini? Bisa semuanya Mau selingkuh, mau melihat haram, mau menipu, mau apa Semua ada di HP ini Apa yang tidak bisa? Mau judi, mau zina Mau selingkuh, mau melihat haram Ada semua Ketika tidak ada orang, mungkin kita bisa sayangnya berlaku apa saja Karena apa? Tidak ada yang melihat aman Sampai kelak pada hari kiamat ini Akan ada berpinjangan di antara Allah dan makhluknya Ketika berdiri depan Allah SWT Ditanya Hei hambaku, katanya Allah Kamu ingin tidak hari ini? Pada jam ini? Kapan? Ketika engkau bersembunyi dari pandangan manusia Tidak ada yang melihat lagi ya Tutup pintu dari mata mereka semua Lalu Engkau berbuat dengan sesuatu yang tidak saya ridhoi Ketika ada yang melihat Berbuat sesuatu yang tidak diridoi oleh Allah Allah SWT Allah SWT Ketika sudah tidak ada yang melihat Berbuat semaunya Berbuat semaunya Kata Allah Kenapa kau jadikan pandanganku ini pandangan yang murah Tidak punya nilai sama sekali di mata Apa kamu tidak merasa kalau saya melihatmu? Lalu kata Allah Apa kamu malu dengan makhlukku? Tidak malu sama aku? Katanya Allah Kamu malu sama makhlukku? Tidak malu sama saya? Apa tidak yakin kalau saya memperhatikan kamu ketika itu? Pada saat itu ketika Rasul SAW menerangkan ini Orang akan malu sampai copot semua daging yang ada di badannya ini Karena malunya dia sama Allah SWT Karena itu orang yang dia betul-betul takut di dalam kesendiriannya Menunjukkan kuatnya iman di dalam hatinya Kalau masih dia itu tidak bermaksiat di hadapan orang yang banyak Itu adalah hal yang biasa Tetapi ketika dia bisa tidak bermaksiat ketika dalam kesendiriannya Menunjukkan kesempurnaan imannya kepada Allah Dan cahaya yang ada dalam hatinya Ya Yaitu yang namanya takut kepada Allah dalam hal yang gaib Maksudnya dalam kesendiriannya Itu mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ketika tidak ada orang yang melihat kita sama sekali Kita tertakut Karena yakinnya kita bahwa kita sedang diperhatikan oleh Allah SWT Yang kedua Ciri-ciri hati yang bercahaya Kita tidak peduli apa yang dibicarakan manusia kepada kita Yang penting Allah ridha kepada kita Kita ini bermuamalah dengan Allah Bukan dengan mahluk Saya ulangi lagi Kita ini beramal untuk Allah Bukan untuk mahluk Jadi apa yang dikatakan manusia Kita tidak peduli selama kita diridhoi oleh Allah SWT Nuruti kemauannya manusia Tidak ada selesai-selesainya Sampai mau baik ataupun buruk Selalu ada yang membicarakan kita Faham ya Tidak peduli dengan apa yang dikatakan manusia Selama kita ini masih diridhoi oleh Allah Oleh karena itu ya Guru kita ini pernah berkata Kita ini bermuamalah dengan Allah Bukan dengan manusia Apa alasan kita sabar Ketika kita diganggu sama orang Karena kita tidak akan mengikuti hawa nafsu kita Yang kita cari ridha-nya Allah Dan di dalam kesabaran itulah ada ridha-nya Allah Sehingga itulah alasan kenapa kita sabar ketika kita diganggu Karena kita bermuamalah dengan Allah Bukan dengan manusia Kalau kita bermuamalah dengan manusia Tidak akan bisa kita sabar ketika kita diganggu Karena otak kita masih manusia Bukan Allah Kalau sampai mencari ridha-nya Allah Pasti sampai mencari sabar daripada membalas Apa alasan orang ini sampai mengeluarkan Semua apa yang dia punya Untuk berjuang di jalan Allah Karena kita bermuamalah untuk Allah Bukan untuk manusia Sampai bangun tengah malam ketika orang-orang tidur Di dalam bangunnya meneteskan air mata Demi air matanya ketika manusia tidur semuanya Apa alasannya Kan tidur lebih enak daripada bangun ketika tengah malam Karena kita bermuamalah dengan Allah Bukan dengan manusia Yang muamalah hanya sekitar dengan manusia Maka sangat sedikit kemungkinan untuk diterima amal perbuatannya Seperti ini Sayyidina Junad al-Baghdadi Imam Ta'ifah Sufiya Pemimpin orang-orang ahli tasawuf Yang merangkumkan ilmu tasawuf ini Berketika meninggal dunia Ada dari sahabatnya yang memimpikan beliau Berkata apa Bagaimana keadaanmu setelah meninggal dunia Hilang semua yang saya lakukan Dari dakwah Solat apa semuanya Tidak ada yang diterima sama Allah Ketika saya lakukan di depan manusia Yang bermanfaat sama saya Yang diterima sama Allah Adalah ketika saya bangun tengah malam Tidak ada yang melihat kecuali saya sama Allah Itu yang diterima sama Allah Karena yang dilakukan Dengan manusia pada umumnya Itu sedikit banyak tercampur dengan sifat yang namanya ria dan lain sebagainya Sedikit banyak pasti ada campurannya Jarang murni ada yang mengikhlas karena Allah Tapi kalau kita bangun ketika orang-orang yang tidak ada yang memandang kita Lalu kita meneniskan air mata Demi air mata mengingat dosa-dosa kita depan Allah Itu nanti yang akan bermanfaat ketika kita menghadap kepada Allah Yang jauh dari sifat ria sama sekali Kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan mahluk Selama Allah masih ridho dengan kita semuanya Faham ya? Yang ketiga Tidak peduli kalau uang kita ini seandainya habis sekalipun Selama agama kita masih aman Agama kita masih aman Silahkan uji kalau masalah dunia Tetapi yang paling berat adalah ujian di dalam agama Itu paling berat sudah Sehingga guru kita bilang Kesian orang-orang ini Datang cuma laporan gara-gara uangnya ditipu Jabatannya turun dan lain sebagainya Apa mereka tidak tahu kalau ketinggalan sholat subuh itu musibah lebih besar daripada kehilangan uangnya? Sampai bangun matahari sudah terangnya itu musibah yang sebenarnya Apalagi kalau sampai merasa aman besok saja sudah sholat subuhnya sekarang sudah kebapas Ini musibah namanya ini Kenapa kok tidak merasa? Sampai bisa tidak sembahyang dan santai-santai saja itu musibah di agama ini bahaya Hati-hati sama agamanya Faham ya? Hati-hati dengan agama Orang sampai datang kepada Rasulullah gara-gara kehilangan kambingnya Kambingnya hilang Ya ini harta satu-satunya Dia tidak punya kambing yang lainnya Sudah harta satu-satunya masih dicuri sama orang lagi Habis tidak punya harta sama sekali Datang sama kanjeng Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah kambing saya hilang Ya Allah kamu dengan muka bingung seperti itu Saya pikir kehilangan ketinggalan sholat berjamaah Apa kata Rasulullah? Saya pikir ketinggalan sholat berjamaah Ditanya sama apa sholat berjamaah lebih mahal dari kambing saya Kata Rasulullah lebih mahal dari dunia dan seisinya Cuma sampai tidak tahu harganya kecuali nanti di akhirat Sampai tidak tahu harganya sholat kecuali nanti di akhirat Di akhirat tidak tahu sampai Sampai-sampai kalau mati sampai tenggorokan Kepingin balik cuma kepingin sholat kepingin sedekah Sampai tidak kepingin yang lainnya Baru tahu harganya sekarang Sampai tidak tahu harganya Makanya dibilang lebih baik dari dunia dan seisinya Mahal ini Oleh karena itu ya Umur masih sisa Alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup kita ini Kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah SWT Tapi yakin Akan datang waktunya semua kita ini akan dipanggil oleh Allah SWT Sampai mau tidak mau pasti waktu itu akan datang Entah cepat ataupun lambat Kita tidak punya hak atas waktu itu Tetapi selama masih ada di umur Masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Ya Jangan lupa untuk memperbaiki diri kita